Pemirsa berhati-hatilah saat bertransaksi dengan uang tunai saat liburan di tempat wisata. Di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, sepasang suami istri dibekuk polisi saat tertangkap tangan mengedarkan uang palsu di tempat wisata. Musim liburan ternyata dimanfaatkan para pelaku kriminal. Salah satunya aksi pasangan suami istri yang memproduksi dan mengedarkan uang palsu pecahan 50 ribuan di wilayah Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Dari kedua pelaku didapati uang palsu sebanyak 125 lembar pecahan 50 ribu rupiah. Tugas kemudian mengembangkan dan menggeledah rumah pelaku di Bekasi, Jawa Barat dan menemukan sebanyak 67 lembar uang palsu lainnya serta sejumlah alat produksi. Modus kedua pelaku menggunakan uang palsu untuk membeli barang seharga 20 ribu sehingga mereka mendapatkan uang kembalian asli. Sementara alat-alatnya kita temukan seperti itu tapi harus kita kembangkan lagi, sampai di mana mereka mencetak dana sepertinya. Rencana akan diedarkan menjelang tanah tahun baru ini atau memang? Kemungkinan besar saat hiburan ini akan digunakan. Jadi yang hiburan wisata? Iya, arah ke tempat wisata. Kedua pelaku digerak pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Monosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Ainews melaporkan.